Ini yang lagi panas, yang lagi hot, yang dibahas enggak juga di kalangan netizen plus 6 buah, para karyawan, buru pabrik, tapi juga dibahas di kalangan ras terkuat di muka bumi, yaitu kaum emak-emak, kayak aku ini loh. Apa itu? Tapera, tabungan perumahan rakyat. Tapera, tabungan perumahan rakyat. Yee, kedengarannya keren toh, siapa yang enggak pengen punya rumah, iya toh? Tapi tunggu dulu, mereka mau potong gaji untuk ini, bukan hanya gaji pegawai negeri sipil loh, tapi juga gaji karyawan swasta. Haduh, program tapera yang kabarnya sudah ditandatangani oleh presiden, membuat protes banyak kalangan. Walaupun kaum emak-emak ini bukan karyawan, tapi tetap harus ikut bersuara. Untuk anak-anak kita yang bekerja dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam, sudah dipotong sana-sini, masih harus dipotong lagi untuk tapera-taperaan ini loh. Jadi ya, bayangin, kalau gaji itu ibarat kue ulang tahun, baru saja potong satu slash, sudah ada yang nyomot duluan. Untuk BPJS dipotong lagi kuenya, untuk yang ikut serikat buruh dipotong lagi kuenya. Eh, tiba-tiba si tapera bilang gini, eh itu jatah buat rumah masa depan kamu loh. Dan kita cuma bisa bilang, ya ampun, ini kue ulang tahun saya, mau saya nikmati sekarang juga. Bukan pas sudah pensio nanti, ya ngalah. Bayangin lagi ya, baru terima gaji langsung kepotong buat beli rumah. Dan rumah itu mungkin baru bisa kita tempati, kalau dinosaurus sudah bisa balik lagi ke sini. Karena ya, secara hitung-hitungan waktu sangat tidak masuk akal. Atau mungkin program ini memang cuma program akal-akalan. Oh iya, kemarin tuh ya, pas kumpulan ibu-ibu PKK, kami coba iseng-iseng berhitung. Andaikan ya, anak kita itu bekerja dan dapat gaji 5 juta per bulan, terus dipotong 3 persen. Itu kan hasilnya 150 ribu. Kalau selama setahun, itu menjadi 1 juta 800. Nah, misalnya bekerja sampai 50 tahun ke depan, total tabungan itu baru 90 juta. Nah, coba dipikir. Nah, terus dapat rumah hopo, uang 90 juta, 50 tahun ke depan, rumah siput. Ngayu woro. Mau dihitung bagaimanapun, tetap nggak masuk akal. Misalnya ya, dapat tambahan bunga 100 persen pun, itu juga baru 180 juta loh totalnya. Terus 50 tahun ke depan, uang 180 juta itu mungkin baru bisa buat atap rumahnya. Kok? Ya, gini-gini emak juga paham loh soal inflasi. Oh iya, setelah tak pikir, tak pera ini kepentingan mendesaknya itu apa gitu loh. Karena anak emak yang sudah punya rumah kok ya tetap mau dipotong buat tak pera. Lawang sudah punya rumah kok. Kan aneh ben ajaib. Namanya saja TAPERA, tabungan perumahan rakyat. Tapi rakyat yang sudah punya rumah tetap disuruh nabung. Aneh toh. Kan tidak semua orang nih butuh rumah lebih dari satu. Ingat tidak, kasus asuransi jiwa seraya. PT asuransi punya negara loh itu. Ya, punya negara yang menjadi kasus karena gagal bayar. Sebab pengelolaannya tidak benar. Dan masih banyak lagi loh contohnya. Ya, bukan gimana-gimana. Tapi TAPERA ini takutnya ujung-ujungnya begitu juga. Kalau simpanan TAPERA ini lantas dikorupsi atau gagal dikelola pemerintah. Siapa yang mau mengganti kerugiannya itu? Siapa? Ayo, pikirkan. Waspada boleh loh ya. Lawang uang-uangnya kita sendiri kok. Didapat dari bekerja banting tulang peras keringat. Bekerja merintis sendiri. Dari awal, dari bawah. Bukan karena ada orang dalam. Atau karena dibuatkan jalan oleh bapaknya. Ada loh yang seperti itu. TAPERA ini banyak diprotes juga oleh kalangan pengusaha bahkan sampai DPR. DPR akan memanggil sesumlah pihak termasuk pemerintah, pelaksana TAPERA, dan perwakilan buruh. Karena rencana pemotongan gaji tersebut memang cukup memberatkan dalam situasi ekonomi saat ini. Kalau nanti rakyat tidak percaya dengan program ini dan melakukan protes keras. Tapi pemerintah tetap menjalankannya. Ini sama saja dengan mencekik leher rakyatnya sendiri. Dicekik pelan-pelan, diperas, sampai lemas, dan akhirnya mati sendiri. Makbek. Jadi ya, gaji itu kan bukan kayak durian. Yang meskipun sedikit, tapi rasanya tetap manis. Bukan. Gaji itu lebih mirip ke permen karet. Udah dikit, dikunyah lama, terus akhirnya harus kita buang juga. Weleh-weleh.